Sebuah video viral menunjukkan seorang pria nekat mengganti barcode kris pada kotak amal di Masjid Nurul Iman, Blok M, Jakarta Selatan. Saat melakukan aksinya tersangka tampak tenang meski sambil memantau situasi di sekitar masjid. Menurut marbut masjid saat ditemui pada Senin, peristiwa yang terjadi pada Kamis pekan lalu ini baru diketahui pada Minggu. Pengurus masjid curiga saat melihat ada stiker kris pada sejumlah kotak amal dan bahkan pada sejumlah bagian dinding masjid. Awalnya kita juga gak tahu ya, jadi dia sekitar jam setengah sebelas. Nah terus dia naik, naik itu dia main pasang-pasang gitu aja, barcode gitu. Setiap kotak dipasangin sama dia, jadi lip kaca yang di situ ditempelin juga. Setelah viral di media sosial dan mendapat laporan, Polres Metro Jakarta Selatan Senin Siang mulai menyelidiki kasus upaya penipuan penyaluran uang amal dengan modus penggantian barcode kris pada kotak amal di sejumlah masjid di Jakarta Selatan. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara di sejumlah masjid yang dijadikan sasaran aksi tersangka. Polisi juga menyita video rekaman kamera pengawas masjid yang merekam aksi tersangka pada saat mengganti barcode kris. Dari sejumlah video rekaman kamera pengawas, polisi memastikan, peristiwa yang terjadi di sejumlah masjid tersebut dilakukan oleh tersangka yang sama. Untuk saat ini indikasinya sudah lebih dari satu lokasi, ada di Kebarang Lama dan ada juga di Pone Indah Pancoran, Pone Indah dan Kalibatang. Salah satu korban dari beberapa tempat sudah membuat laporan polisi di Polres di sini. Pasti kami dalami lagi jika ada korban-korban lain. Hingga Senin siang, penyedik Polres Metro Jakarta Selatan masih membunuh tersangka penipuan di tempat ibadah tersebut. Peristiwa ini juga menuntut kuas padaan lebih, terutama dari Dewan Kemakmuran Masjid dan juga jemaah yang akan berinfak melalui kris. Badruz Amal, Jakarta Badruz Amal